Menteri Agama telah mengeluarkan surat edaran Untuk pelaksanaan dua Satu, sholat idul adanya Kedua, untuk kurbannya Dua bulan yang lalu Rasanya baru saja kita merayakan idul fitri Dengan suasana yang berbeda Memaksakan diri untuk kuat Merayakan hari besar sendirian Di tempat yang jauh dari keluarga Tidak terasa datang lagi di hadapan kita Idul adanya Hari suci bagi umat muslim Atau hari raya kurban Berkurban bagi yang mampu menunaikannya Di tengah krisis pandemi ini Selain bernilai ibadah Juga memiliki nilai sosial yang sangat indah Kenapa demikian? Banyak pihak yang terlibat dan merasakan pertolongan di dalamnya Mulai dari penjual ternak Para agen, panitia Serta penerima manfaat daging kurban Yang jadi pertanyaan Jika perayaan idul fitri di masa pandemi ini ditiadakan Bagaimana dengan idul adha? Pastinya memang sudah beda Lalu bagaimana dengan ketentuannya? Di tengah masa adaptasi kebiasaan baru Perayaan hari raya idul adha akan pasti berbeda Belaksanaan sholat dan prosesi penyembelihan hewan kurban diperbolehkan Namun dengan banyak penyesuaian dan pertimbangan Harus begitu memang Petualan main tidak boleh disepelekan Mengingat, angka-angka kasus pandemi tiap hari makin besar melaju Aktivitas apa saja yang melibatkan banyak orang harus terpantau Dengan itu, Kementerian Agama melalui Surat Edaran Menteri Agama nomor 18 tahun 2020 menyebutkan Untuk sholat idul adha, kita silakan mau di lapangan, di masjid atau dimanapun Yang penting memiliki persyaratan Kecuali di tempat-tempat yang memang pemerintah daerah setempat Atau gugus tugas tempat tidak membenarkan Karena memang masih terjangkit wabah yang sangat parah begitu lain Kegiatan sholat dilaksanakan dengan protokol kesehatan harus dipatuhi Selamatan nyatanya bukan lagi hanya dari dan untuk sendiri-sendiri Tapi bagi banyak orang Bagaimana aturannya? Jaga jarak saat sholat Tiap-tiap jemaah harus membawa peralatan sholat sendiri Memakai masker Pemeriksaan suhu tubuh di pintu Dan aturan khusus lainnya Dianjurkan kepada yang anak-anak Ataupun kepada orang tua Yang rentan, apalagi punya penyakit bawaan yang rentan untuk pengelolaan Jangan mengikut sholat idul hadah Karena akan mudah tertular atau menularkan ke orang lain Jangan bersalaman Jangan cipikan-cipiki Kemudian usahakan sholat dan khutbahnya tidak usah panjang-panjang Tetapi tetap memenuhi rukun agama Jangan ada kotak sumbangan yang kemudian orang pindah-pindah ngangkat Pindah-pindah ngangkat Itu memang sudah seharusnya Lalu bagaimana dengan pemotongan hewan kurban Dibolehkan Tapi di tempat yang betul-betul terbuka Bisa jaga jarak Kemudian ada kebersihan Kebersihan lingkungannya dipelihara Satu Hanya dihadiri oleh panitia dan pihak yang berkurban Dua Pemeriksaan kesehatan awal Yaitu melakukan pengukuran Suhu tubuh di setiap pintu atau jalur Masuk tempat penyebelihan Tiga Panitia minimal menggunakan masker Pakai langan panjang Dan jarum tangan Empat Penggunaan alat pun harus benar-benar diperhatikan Dengan menerapkan sistem satu orang satu alat Lima Pengaturan jarak antar panitia pada saat melakukan pemotongan Pengulitan Pencacahan Dan pengemasan daging Enam Panitia yang berada di daerah penyembelihan dan penanganan daging Tulang Serta jeroan harus dibedakan Tujuh Perhatikan etika meludah Batuk Dan bersin di area penyebelihan Delapan Pendistribusian daging hewan perban Dilakukan door to door Ke rumah mustahit Nuansa idul arha di tengah pandemi Akan terasa semakin indah Saat ibadah Sekaligus nilai sosial Bagi banyak orang yang menjadi berkah Saat kita mampu berbagi Walau sedikit di masa sulit Akan jadi hal yang sangat indah Yang penting kita sama-sama kuat dan tidak menyerah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.